selamat menikmati seledri ini aku beli tahu harganya 5 ribu dan ini aku beli adonan bakso ini daging sapi mix daging ayam dan sepertinya daging sapinya dikit banget, banyakan ayamnya ini harganya 25 ribu per kilo dan ini pentolnya kalau pentolnya 30 ribu per kilo oke lanjut ini aku mau potong-potongin tahunya jadi satu tahu itu mau aku bagi jadi tiga nanti aku akan goreng untuk bikin tahu bakso nya next ini aku mau kupas-kupasin bawang merah dan bawang putih nanti aku mau bikin bawang goreng sebagian aja aku mau iris-iris aja buat taburan kuah bakso diatasnya dan ini aku minta tolong anak-anak untuk beli wortel dan bawang bombay aku iris serong aja untuk wortelnya nanti aku rencananya mau bikin asam manis gitu jadi bakso aku goreng terus aku campur wortel dan sawi oh iya apa kabarnya bunda-bunda semuanya teman-teman dan sahabat-sahabat online ku semuanya semoga selalu dalam keadaan baik ya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan melimpah rezekinya terima kasih udah support aku sampai hari ini dan bikin aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya ini aku mau iris-iris bawang merah nanti mau aku bikin bawang goreng untuk taburan kuah bakso nya gitu dikit aja secukupnya aja dan ini aku mau bikin bumbu untuk saus asam manisnya ini aku potong-potong bawang putih aku cincang kasar aja karena emang males banget untuk ngulek atau ngeblender karena cuman emang sedikit juga dan ini bawang putih bawang bombay nya aku juga potong-potong kasar aja potong kotak-kotak kecil-kecil gitu jadi masak itu yang simple-simple aja yang penting bisa dimakan sama keluarga dan disukai sama anak-anak itu aja deh kalau menurut aku ini setelah saya tahunya udah digoreng nanti diisi untuk bikin tahu bakso dan aku mau lanjut goreng bakso gorengnya jadi aku pakai adonan ini aku potong eh maksudnya aku goreng kecil-kecil kayak gini kecil-kecil banget gini biar dapatnya banyak gitu karena yang makan juga banyak jadi aku potong-potong gitu kemudian digoreng aja sampai mateng nanti buat campuran untuk saus-sausah manisnya itu udah bener-bener dikit aja jadi ini buat sekali makan gitu untuk sarapan sarapan ini sarapan menjelang makan siang ya bunda dan ini udah selesai aku tirisin dulu minyaknya dan mau aku kurangin minyak dalam wajannya ini untuk tumis-tumis bumbu lanjut aku mau osreng-osreng bumbu untuk saus-sausah manisnya ini aku masukin bawang putihnya dulu sampai wangi kemudian aku masukin bawang bumbainya lanjut dengan cabenya oke masuk dulu ya aku masukin wortelnya kemudian aku beri air tutup dulu sebentar nggak terlalu mateng juga karena aku tuh lebih suka kalau wortelnya itu nggak seberapa mateng jadi berasa manisnya gitu kemudian di samping itu aku lagi iris-iris taksonya aku tambahin kaldu bubur garam dan gula biasanya aku kasih tambahan cukak beberapa sendok gitu tapi karena aku tadi lupa beli cukaknya jadi yaudah di skip aja dulu ya kemudian aku tambahin saus tomat saus cabai aduk-aduk lagi aku tambahin lagi airnya kemudian aku kasih saori saus tiram bebas ya mau pakai merk apa aja cuma aku tadi beli yang saset aja dan ini juga aku kasih kecap manis sedikit aja udah gitu dicampur-campur diaduk-aduk dan masukin bahan-bahan lainnya baksonya bakso gorengnya kemudian dan nanti di air aku kasih sawi itu sawi yang sisa kemarin ya bunga tapi masih oke kok gak bau masih bagus banget nah ini di samping aku bikin larutan pakai tepung maizena jadi air dicampur sama tepung maizena buat nanti kalau sudah matang dan mau diangkat baru itu dikasih lalu aku mau isi ulang kecap manis gue karena emang udah benar-benar bersih kemarin habis jadi baru sempet tadi beli dan baru ingat aku tuh kadang suka lupa gitu mau beli apa mau beli apa nanti sampainya di rumah eh iya lupa mau dibeli ada yang samaan gak bunga dan ini sepertinya udah mateng dan aku siram-siram ini larutan maizena nya kekentalannya sesuai selera aja ya bun oke menu satu selesai lanjut ini suamiku lagi bikin tahu pentol dia ngisi-ngisi adonan ke dalam tahu-tahunya itu berhubung si kecilku lagi rewel lagi ngantuk dia jadi biar Pak Su yang ambil alih ya bun Alhamdulillah dia mau bantu sambil lalu di sampingnya aku mau bikin untuk kuah bakso nya ini aku cuma pakai bawang merah bawang putih merica nanti terus dikasih kaldu bubuk garam nah ini kita kukus dulu tahunya ini aku kukusnya sekitar 25 menitan gitu nah ini dia akhirnya tidur juga adiknya dari tadi rewel dan alhamdulillah juga pak suami udah selesai bikin kuah bakso nya maaf gak kerikot karena dari tadi sibuk mikirin si adik yang rewel oke bunda bunda teman-teman online semuanya terima kasih ya udah nontonin videoku sampai habis jangan lupa support selalu channel aku biar aku makin semangat bikin videonya jangan lupa ya like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati